Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas dan belajar terkait dengan profesionalitas guru atau sikap-sikap guru Langsung saja yang pertama Sikap guru terhadap peserta didiknya Sebagaimana dalam sumpah guru yang ke satu Berbunyi Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila Ini sumpah guru diucapkan biasanya ketika pelantikan guru atau upacara terkait dengan ketika upacara hari guru dan momen yang lain Artinya saking pentingnya sikap guru terhadap peserta didik dijadikan sumpah yang ke satu Begitu juga pada kode etik guru Indonesia Itu pun juga disampaikan pada pasal yang pertama terkait dengan peserta didik Kemudian bertindak profesional dalam tugas mendidik dan mengembangkan suasana PAIKEM Sikap guru terhadap peserta didik yang paling penting juga adalah bertindak sebagai pendidik dan mengembangkan suasana PAIKEM PAIKEM ini adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan Pembelajaran aktif disini tidak hanya guru saja yang aktif atau siswa saja tapi dua-duanya juga harus aktif Inovatif Ini indikator inovatif adalah kedatangan guru selalu dinanti-nanti oleh siswanya Karena ada inovasi setiap pertemuan Ada kebaruan Kreatif Kreatif itu bisa mendayakunakan hal-hal atau berbuat segalanya dengan kondisi apa adanya Itu seperti kreatif Efektif itu ada tempat guna, tempat dasaran dan tempat waktu Menyenangkan sesuai dengan perkembangan berstatidik Pembelajaran yang menyenangkan Enjoy full learning Lalu menghormati hak-hak peserta didik Serta memperlakukan secara adil dan objektif Menghargai perbedaan keragaman peserta didik di dalam kelas Tidak hanya pembelajaran yang pukul rata Secara adil dan objektif ini artinya adil itu tidak Kemudian diartikan sama Karena di kelas itu ada yang cepat, ada yang sedang Ada yang lambat Ketika dipukul rata, maka itu dikategorikan malah tidak adil Adil itu artinya sesuai dengan kebutuhan berstatidik Objektif, khususnya dalam proses penilaian Objektif, tidak ada efek hubungan emosional, tidak ada efek hello efek Dan seterusnya Kemudian lanjutnya menjaga hubungan profesionalitas dengan berstatidik sesuai dengan asas-asas bimbingan Asas-asas bimbingan sebagaimana yang ditahui adalah sesuai dengan kebutuhan berstatidik Kemudian mengembangkan potensi yang dimiliki Pada hakikatnya adalah berstatidik itu memiliki kelebihan masing-masing yang berbeda Artinya sesuai dengan asas bimbingan ini tidak ada berstatidik yang tanda kutip bodoh atau yang sejenisnya Jadi tugasnya adalah mencari kelebihan dan potensinya masing-masing Dikembangkan sesuai dengan potensinya tersebut Nah ini adalah sikap guru yang pertama terhadap berstatidik Sikap guru yang kedua adalah Sikap guru terhadap teman sejawat atau sesama guru Dalam sumpah guru yang ketujuh itu disebutkan Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetia kawanan sosial Artinya dalam kita bertugas sebagai guru itu juga harus menjaga hubungan sesama guru Yang kedua guru perlu menciptakan hubungan harmonis Baik hubungan formal maupun hubungan kekeluargaan Jadi hubungan itu ada dua Formal itu kaitannya dengan tugas mengajar, tugas kedinasan Hubungan kekeluargaan Itu hubungan sosial, hubungan emosi Sesama guru Jadi hubungan sesama guru tidak hanya sekedar urusan kedinasan, pekerjaan Tapi juga hubungan kekeluargaan Kekeluargaan ini kaitannya dengan misalnya Permasalahan-permasalahan yang di luar dinas bisa disarikan Dipercayakan bersama misalnya Ada salah satu guru yang sakit yang mengalami musibah Atau sejenisnya itu sering membantu Yang selanjutnya Jika hubungan antar guru tidak harmonis Dan diketahui oleh siswa, orang tua, dan masyarakat Maka mereka akan resah dan tidak percaya kepada lembaga Nah ini kaitan yang penting juga Dampak dari ketidak harmonisan dalam hubungan sesama guru Jika itu diketahui oleh masyarakat atau orang tua siswa Maka itu berdampak pada kemajuan atau keberlangsungan lembaga Padasa atau sekolah itu sendiri Dampaknya luas Oleh karena itu dijaga betul hubungan yang harmonis antar guru Yang kopak Seperti itu Yang selanjutnya Sikap guru terhadap pemimpin Yang pertama tadi pesa didik sesama guru Yang selanjutnya adalah terhadap pemimpin Pemimpin pendidikan itu misalnya Kepala sekolah atau kepala madrasa Ketua yayasan Kalau di swasta Pengawas pendidikan atau pengawas sekolah Kemudian kepala dinas pendidikan Atau kepala kemenak Kalau di kemenak kabupaten itu ada Kasipenma misalnya Kemudian sampai kementerian Atau mendikbud atau menak Itu kategori pemimpin pendidikan Sikap guru kepada pemimpin harus positif Artinya Bekerja sama dalam mensukseskan program yang telah disepakati Jadi setiap lembaga, sekolah, madrasa, maupun bahkan perguruan tinggi Ketika visi pemimpin tidak diikuti oleh Penabuhannya Atau guru yang dipimpinnya Maka program yang dijalankan oleh lembaga tidak akan berjalan dengan baik Oleh karena itu Antara pemimpin dan yang dipimpin di setiap organisasi Termasuk juga sekolah atau madrasa Itu harus sejalan Oleh karena itu Dalam pembuatan keputusan Itu harus disepakati bersama Supaya berjalan dengan baik Begitu juga yang dipimpin guru Ketika ada keputusan yang sudah disepakati dan diputuskan Mau tidak mau itu bersifat mengikat Harus dilaksanakan Seperti itu Yang selanjutnya adalah Sikap guru terhadap pekerjaan Bahwa guru harus Tanda petik mencintai tugasnya Ini kata kuncinya Jika guru tidak menyukai Atau tidak mencintai tugasnya itu Maka akan merusak semua sikap terhadap pembelajaran Jangan sampai guru itu melaksanakan tugas mengajar Atau tugasnya sebagai guru Itu terpaksa Itu akan berdampak pada proses pembelajaran Maka disitu biasanya tidak maksimal Dengan emosi Ngajarnya dan seterusnya Jadi kata kuncinya Guru harus mencintai tugas mengajarnya Nah Jika guru mencintai profesinya Sebagai guru Kepuasan stakeholders adalah Kepuasan guru Nah Stakeholders utama adalah siswa Nah Stakeholders selanjutnya adalah orang tua Masyarakat Dan pengguna Pendidikan yang lain Jadi kata kuncinya Kepuasan stakeholder adalah kepuasan guru Jika siswa senang Maka gurunya juga senang Jika orang tua puas Masyarakat puas Gurunya juga puas Itu adalah ukuran Dari sikap guru terhadap pekerjaannya Guru ketika melihat siswanya itu sukses Akhirnya nanti alumlinya diserap Terserap di masyarakat Misalnya berprestasi Itu adalah kepuasan bagi guru Karena guru itu mencintai profesinya Yang selanjutnya adalah sikap guru terhadap lingkungan kerja Pada sumpah guru yang keempat disebutkan Guru menciptakan suasana sekolah atau madrasah sebaik-baiknya Yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar Jadi tugas guru adalah menciptakan suasana sekolah atau suasana kelas Tol lingkungan pembelajaran sebaik-baiknya Sekondusifnya Lingkungan kerja yang kondusif akan meningkatkan produktivitas dan prestasi kerja Nah kondusif ini artinya luas sekali ya Yang pertama kondusif dalam arti fisik Berarti bersih Kemudian lengkap fasilitas Asri dan lain-lain Itu kondusif dalam arti fisik Kondusif dalam arti non-fisik Disitu ada ketenangan Perhukunan, kompakan Itu juga suasana kerja Nah ketika kondusif Maka produktivitas dan prestasi kerja akan meningkat Dapat melalui program-program pembiasaan Jadi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif itu Biasanya melalui pembiasaan-pembiasaan Misalnya Pembiasaan senyum salam sapal misalnya Kemudian pembiasaan kium tangan Setiap pagi atau setiap bertemu dengan guru Pembiasaan Apa namanya yang lain-lain Ya banyak sekali pembiasaan itu Kemudian pembiasaan keagamaan Misalnya ada Membaca asmalusnah Membaca sulawat Atau sulat tuha dan lain-lain Kemudian juga kerjasama dengan masyarakat Misalnya Ada program Bakti sosial misalnya Kerja bakti Atau Sotakoh di lingkungan sekitar Itu juga akan menciptakan Kondusifitas lingkungan Dan lain sebagainya Selanjutnya adalah Sikap guru terhadap Organisasi profesi Dalam sepah guru disebutkan Guru secara pribadi Dan bersama-sama Mengembangkan dan meningkatkan Mutu dan martabat profesinya Artinya Setiap guru itu Wajib mengikuti organisasi Sesuai dengan Wilayah atau jenjang pendidikannya Atau sesuai dengan tugas mengajarnya Secara umum Guru itu dinaungi oleh PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia Tapi secara khusus Misalnya guru itu juga punya Organisasi sendiri Misalnya guru kelas DSD atau MI Itu masuk KKG Sesuai dengan tugasnya SMP, SMA, SMK Itu masuk Rumpun organisasi MGMP Dan seterusnya Banyak sekali organisasi Yang menaungi Profesi guru ini Peningkatan mutu dilakukan Secara Perseorangan Atau individu Maupun kelompok Fungsinya dalam organisasi ini Adalah peningkatan mutu Bisa dilakukan perseorangan Atau secara individu Atau secara ototidak Mengembangkan Yang didapat dari organisasi itu Atau secara kelompok Biasanya melalui Kegiatan Di kelas, semina Rokak karya Dan lain-lain Bisa juga dilakukan Secara formal Maupun informal Formal Misalnya dalam forum Secara resmi Kalau informal Itu secara Di luar forum Misalnya saling tanya jawab Dialog Baik melalui Offline Maupun online Nah selama ini Belum tampak Hubungan mutualisme Antara PGRI Dan organisasi yang lain Ini Ini problematikanya Oleh karena itu Sebaik-baik organisasi Itu saling bersinergi Semua organisasi PGRI Misalnya IK Ikatan Guru Indonesia Kemudian Impaudi GDKI KKG Dan lain-lain Itu saling bersinergi Seharusnya begitu Atau antara Organisasi guru Dengan anggotanya Sikap guru Yang selanjutnya adalah Sikap guru Terhadap Perundang-undangan Atau kebijakan pemerintah Dalam sempat guru Juga disebutkan Guru melaksanakan Segala kebijakan pemerintah Dalam bidang pendidikan Bagaimanapun Kita di Indonesia Terikat oleh Kebijakan Yang berlaku secara nasional Baik terkait langsung Dengan guru Maupun Yang terkait langsung Dengan Kelembagaan Atau kurikulum Dan lain-lain Itu kita terikat Jadi mau tidak mau Kita harus mengikutinya Karena itu Kebijakan pemerintah Yang berlaku secara nasional Dalam hal ini Kebijakan Misalnya ya Kebijakan Yang dicetuskan oleh Kemendiput Misalnya Berkait dengan Kurikulum Misalnya Atau kurikulum Merdeka Kalau sekarang Dan seterusnya Atau kebijakan Yang dicetuskan oleh Kemenang Kalau itu Di madrasah Dan Perda pendidikan Di daerah masing-masing Di provinsi Maupun di kabupaten Itu disebut Perda Misalnya Yang Sebagai kitab suci Atau Perdoman utama Pendidikan Indonesia Adalah Undang-undang Sistiknas Nomor 20 Tahun 2003 Kemudian Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang guru Dan dosen PP Nomor 57 Tahun 2021 Contoh PP Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sedalamnya Yang juga Mengatur Tentang guru Kemudian PP Nomor 74 Tahun 2008 Dan penggantinya Terkait dengan guru Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pendidik Atau Perlindungan guru Dan lain sebagainya Banyak lagi kebijakan Yang harus kita ikuti Sebagai pendidik Nah Tadi itu adalah Sikap-sikap Atau Profesionalitas Gurunya Dan bagaimana Cara mengembangkan Profesionalitas Guru tersebut Jadi ada Tiga cara Dalam Pengembangan Profesionalitas Guru Yang pertama Adalah Pendidikan Prajabatan Atau Pre-Service Education Pre-Service Education Ini adalah Pendidikan Sebelum menjadi guru Artinya Proses perkulian Di kelas Sebelum menjadi guru Kemudian In-Service Training Pelatihan Dalam jabatan Ketika menjadi guru Pun nanti Pasti Akan sering Ada kegiatan Pelatihan Di kelas Workshop Dan lain-lain Itu disebut In-Service Training Yang ketiga Adalah In-Service Education Pendidikan dalam jabatan Misalnya Ketika sudah menjadi guru Sudah berkualifikasi S1 Lalu Sambil melanjutkan studinya Ke S2 Jadi sambil kuliah S2 Sambil mengajar Menjadi guru Itu disebut In-Service Education A3 ini Adalah Sarana Atau tahapan Dalam pengembangan Profesionalitas guru Yang di dalamnya Terkait dengan Sikap-sikap guru Yang saya sebutkan tadi Itu Nah yang terakhir Ada ungkapan Seperti ini Sebaik-baik Metode pembelajaran Sebaik-baik Media pembelajaran Dan sebaik-baik Materi pembelajaran Tidak akan bisa Menggantikan Posisi guru Nah ini perlu Ditekankan Bahwa Meskipun Medianya luar biasa Metodenya luar biasa Keberadaan guru Tidak bisa digantikan Karena Sebaik-baik Metode Media dan materi Adalah guru Jadi itu Mungkin itu saja Paparan Pembahasan Terkait dengan Sikap-sikap guru Mohon maaf Apabila ada kata Yang terkenan Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah menonton Videonya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Papun Terima kasih Terima kasih